Baik, selamat pagi semuanya, selamat pagi para pendicara kita dan juga peserta Bapak-Ibu di rumah atau di tempat masing-masing dimana pun Bapak-Ibu berada, selamat datang di webinar Menjamin Perlindungan Data Pribadi di Masa Pandemi. Webinar ini diselenggarakan oleh Center for Indonesian Policy Studies atau CHIPS saja kami sebutkan bersama dengan GIZ atau Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Saya Patricia Kandu sebagai host pada webinar pagi ini Semoga Bapak-Ibu sekalian dalam keadaan sehat terutama di tengah wabah virus COVID-19 ini Nah seperti yang Bapak-Ibu pasti sadari pandemi ini sudah memengaruhi banyak sekali aspek hidupan kita saat ini salah satunya itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara online seperti webinar pagi ini dan dengan padatnya interaksi dan layanan di internet data pribadi yang kita input menjadi sangat penting terhusus untuk menjamin keamanannya sebagai satu dari sekian banyak konsumen di internet dan payung hukum mengenai kebijakan perlindungan data pribadi ini masih dapat diperkuat kita tahu bahwa RUU atau Rancangan Undang-Undangnya sudah di tanda tangan Pak Jokowi Januari lalu dan sekarang ada di tahap pembahasan maka hari ini bertepatan sekali dengan Hari Konsumen Nasional 20 April kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai perlindungan data pribadi ini upaya yang sudah dilakukan dan masih dapat dilakukan Bapak-Ibu telah hadir bersama kami peserta dari berbagai sektor atau bidang diantaranya pihak kementerian sesama lembaga riset sektor swasta, kalangan akademik rekan-rekan media dan lain-lain di sini saya lihat ada perwakilan dari beberapa perusahaan fintech, ada Jakarta Smart City, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dewan Ketahanan Nasional, Bapenas dan banyak lagi lainnya terima kasih banyak atas kehadirannya dan sebagai informasi untuk rekan-rekan media setelah webinar ini akan kami kirimkan press release webinar ini juga berlangsung secara live streaming jadi bisa di-share ke rekan-rekan organisasi Bapak-Ibu yang mungkin tertarik tadi saya sempat share linknya di chat mungkin nanti bisa kami share lagi baik sedikit saja mengenai agenda pada webinar ini yang kurang lebih akan berlangsung selama satu jam mungkin lagi kita akan mendengarkan paparan dan diskusi oleh keempat pembicara kita yang pertama itu ada Mbak Ira Aprilyanti Mbak Ira adalah peneliti di Center for Indonesian Policy Studies kemudian ada Bapak Muhammad Fais Aziz beliau adalah Direktur Kerjasama dan Kolaborasi di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau PSHK kemudian ada Mas Dhani Ardianto Public Policy dan Government Relations Manager di Google Indonesia dan ada juga Bapak Arief Safari beliau adalah Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi di Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKM terima kasih untuk para pembicara kita yang sudah hadir secara online pagi ini nah untuk peserta juga setelah paparan tersebut kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab nah untuk sesi tanya jawab ini mohon perhatiannya jadi di bagian bawah layar Bapak Ibu ada platform Q&A jadi kita akan menggunakan itu Bapak Ibu cukup memasukkan pertanyaan pada portal Q&A tidak dalam kolom chat dan mohon masukkan dengan format nama, institusi, dan pertanyaan jadi sekali lagi nama, institusi, dan pertanyaan dan supaya lebih memudahkan lagi bisa juga masukkan ditujukan ke siapa pertanyaannya kemudian untuk platform Q&A ini ada fitur voting jadi apabila pertanyaan Bapak Ibu sudah terwakilkan silakan di-vote saja dengan mengklik tombol jempol di pertanyaan yang sudah ada pertanyaan dapat dimasukkan dari awal diskusi agar ada waktu untuk voting video untuk peserta tidak akan ada begitu juga dengan audio mengingat durasi webinar dan tambahan supaya tidak bingung mungkin di layar juga ada rekan saya Mbak Dalia Ramya sebagai co-host oke baik ya sebelum saya serahkan panggung virtual ini ke pembicara pertama Mbak Ira saya akan serahkan terlebih dahulu justru ke Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat masing-masing jadi kita akan ada polling terlebih dahulu saya ada sedikit pertanyaan untuk Bapak Ibu yang mana nanti Bapak Ibu tinggal mengklik jawabannya di layar saya akan buka pollnya sekarang launch polling oke ya sudah muncul ya pertanyaannya ya di platform mana Anda merasa kurangnya perlindungan data ini bisa dijawab untuk peserta dan panelis atau pembicara juga bisa jawab di platform mana Anda merasa kurangnya perlindungan data jawab salah satu aja salah satu yang Bapak Ibu rasa mungkin paling kurang ya perlindungan datanya kira-kira di mana 15 detik lagi nanti saya akan selesaikan pollingnya dan saya akan kasih unjuk mungkin ini bisa juga jadi apa ya referensi untuk nanti Mbak dan Bapak pembicara sekalian saat memaparkan oke sudah end pollingnya kita kasih lihat ke Bapak Ibu di rumah hasilnya media sosial ya di platform yang Anda rasa paling kurang perlindungan data media sosial disusul dengan digital productivity tools dan juga fintech dan yang lainnya oke baik itu untuk pertanyaan pertama ada satu lagi oke untuk pertanyaan kedua terkait dengan RUU perlindungan data pribadi yang tadi saya sempat sebutkan ya sudah muncul pertanyaannya perlukah RUU perlindungan data pribadi atau PDP tetap dibahas di saat pandemi ini pertanyaan yang cukup sederhana jadi saya kasih waktu 10 detik lagi oke jadi kita akan kasih untuk jawabannya apakah perlu RUU perlindungan data pribadi tetap dibahas di saat pandemi share results ya mayoritas menjawab ya tentu 98% ya oke jadi saya akan stop share results dan oke langsung saja mungkin jawaban tadi bisa jadi referensi bagi Bapak Ibu pembicara sekalian oke untuk pertanyaan maaf paparan pertama dari Mbak Ira Aprilianti sebagai peneliti di Center for Indonesian Policy Studies saya akan bertanya langsung ajarkan Mbak Ira boleh di unmute Mbak Ira Mbak Ira jadi dengan selamat datang Mbak Ira oke Mbak Ira dengan krisis saat ini kami melihat bahwa seperti yang disebutkan tadi banyak platform digital yang mulai tindakan inisiatif tindakan inisiatif untuk memastikan keamanan konsumen ketika menggunakan platformnya kira-kira kira-kira apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk mempertahankan ini inisiatif ini setelah krisis berlalu dan apakah ada rekomendasi dari CIPS untuk melindungi data pribadi konsumen di Indonesia jadi dipersilakan kepada Mbak Ira oke terima kasih sebelumnya saya mau terima kasih sama teman-teman yang sudah mengurangkan waktunya untuk ikut acara webinar ini jadi untuk menjawab pertanyaan menariknya Mbak Ria saya akan share screen dulu untuk presentasi saya jadi sebelum saya cerita tentang apa sih rekomendasi CIPS dan bagaimana kita menjaga inisiatif swasta untuk tetap menjaga keamanan data pribadi konsumen saya ingin menjelaskan dulu latar belakangnya kenapa sih perlindungan data pribadi ini penting di masa pandemi karena kita melihat bahwa ada perubahan perlakuan konsumen yang awalnya melakukan aktivitas-aktivitas secara fisik lalu diikuti oleh menjadi online kita melihat bahwa ada penurunan kunjungan ke pusat pemberlanjaan online setelah adanya kebijakan social distancing nah hal tersebut diikuti oleh kenaikan penggunaan aplikasi belanja daring dan produktivitas selain itu kita juga melihat di sisi finansial penggunaan akumulasi penyaluran pinjaman daring juga meningkat dan akibat hal tersebut juga kita melihat tren yang meningkat juga dari kriminalitas cyber jika kita bandingkan pada Januari tahun ini sampai kemarin saya cek dibandingkan dengan Januari sampai April tahun lalu kriminalitas cyber itu sudah meningkat dua kali lipat lebih dari dua kali lipat dan angka yang ditaksir kerugian yang ditaksir dari kriminalitas cyber itu 10,84 miliar ini memperlihatkan bahwa di masa pandemi ini dimana ketika konsumen mengubah aktivitasnya menjadi online terdapat beberapa loophole terdapat kekurangan kekurangan atas ketidakamanan data pribadi konsumen nah dari laporan kriminalitas cyber tersebut kita melihat laporan-laporan tersebut didominasi dari penipuan online pemerasan pencurian data dan identitas dan peretasan sistem elektronik nah keempat kriminalitas cyber ini sangat dekat kaitannya dengan ketidakamanan konsumen ketidakamanan data konsumen yang disimpan oleh beberapa oknum penyelenggara sistem elektronik nah lalu apa sih rekomendasi chips setelah kami melakukan riset dari riset-riset chips ini kita mempunyai tiga rekomendasi yang pertama kita ingin agar adanya percepatan proses legislasi RUPDP kenapa? karena saat ini hukum yang terkait dengan perlindungan data pribadi ini tersebar di 32 undang-undang peraturan pemerintah turunannya dan untuk spesifik lead mengenai perlindungan data pribadi di dalam sistem elektronik itu diatur oleh permen pelaturan menteri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika nah kenapa jadi problematik? karena masih kita lihat bahwa ada koordinasi yang masih lemah di antara kementerian dan lembaga sehingga implementasi dan interpretasi dari 32 undang-undang ini berbeda kedua, ketiga, saya juga melihat bahwa perlindungan data di elektronik dan non-elektronik harus diatur di dalam satu undang-undang dan itu sudah terjama di rancangan undang-undang perlindungan data pribadi kenapa itu penting? karena perlindungan data pribadi harus memberikan keadilan, keamanan data yang sama ketika kita melakukan transaksi secara online dan offline terakhir juga kita merasa penting adanya RUPDP adanya undang-undang PDP karena adanya pemetaan jenis data yaitu data umum seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, agama dan juga data spesifik misalnya data-data sensitif mengenai kesehatan mengenai data anak data terkait biometrik dan data-data sensitif lainnya untuk pendekatan resiko para penyelenggara penyelenggara jasa kepada konsumen sehingga kami merasa bahwa pemetaan jenis data ini sangat penting untuk pendekatan resiko lalu bagaimana kita bisa mempercepat proses legislasi RUPDP yang pertama kita harus memastikan bahwa RUPDP ini itu harus berdasarkan pada standar tinggi yang memastikan persetujuan dan izin jadi konsumen mempunyai hak yang penuh untuk memberikan izin untuk mentransport datanya hal-hal itu harus diatur sedangkan undang-undang yang sekarang mengenai persetujuan ini masih sangat tersebar kedua juga kita melihat harus adanya ukuran keamanan data transparansi dan ukuran privasi sebagai pendukung inovasi jadi walaupun kita mengedepankan keamanan data konsumen hal tersebut juga harus tetap mendukung inovasi untuk para pelaku swasta kedua bagaimana caranya kita mendorong proses legislasi RUPDP juga harus ada tekanan dari publik karena sampai saat ini mungkin budaya di Indonesia ini masih belum merasa datanya itu sangat penting sehingga para legislator para pemerintah dan DPR masih belum mendapatkan tekanan publik yang cukup kuat agar segera melakukan pembahasan terkait legislasi RUPDP dan terakhir bagaimana implementasi proses legislasi ini civil society dan pihak swasta rekomendasi kami dan kedua adalah untuk meribatkan peran swasta kenapa peran swasta penting kita melihat bahwa ini akan mendorong inisiatif untuk patuh tetap dilaksanakan di masa pandemi ini kita melihat ada respon-respon positif dari pihak swasta misalnya Apple dan Google yang sedang mengeluarkan measure untuk untuk lacak lacak COVID-19 dengan mengedepankan privasi sebagai tujuan utama dari measure tersebut kedua juga kita melihat zoom yang kita sedang gunakan saat ini juga mereka melakukan measure-measure baru atau tindakan ukuran baru untuk menjaga privasi penggunanya untuk menjaga inisiatif-inisiatif tersebut berkelanjutan secara panjang ini harus melibatkan peran kolaborasi dari pemerintah dan pihak swasta kedua kita juga merasa pentingnya peran swasta karena untuk meningkatkan interpretasi dan efektivitas dari implementasi suatu kebijakan karena pada akhirnya pihak swasta tersebut yang melakukan implementasi atas suatu kebijakan dan mereka yang berkomunikasi secara langsung kepada konsumen sehingga jika interpretasi dan implementasi tersebut sama rata dengan dengan dikaitkan dengan kolaborasi dan komunikasi dengan pemerintah kita bisa meyakini bahwa akan adanya efektivitas yang lebih baik nah gimana sih cara-caranya untuk melibatkan peran swasta CHIPS merekomendasikan dua channel untuk melibatkan peran swasta yang pertama adalah dengan meningkatkan efektivitas public-private dialogue atau komunikasi antara publik dan pemerintah efektivitas ini bisa dilakukan dengan pemerintah harus memetakan bisnis-bisnis model yang berbeda di penyedia jasa sehingga masukan-masukan dan input akan sesuai dengan implementasinya dan akan menjaring seluruh bisnis model yang ada di ekosistem digital ekonomi kita yang kedua juga dengan mendorong perilaku bisnis bertanggung jawab jadi ada dua cara yang pertama adalah mendorong self-regulatory mechanism atau tindakan secara mandiri yang dilakukan oleh individu-individu perusahaan swasta tersebut yang kedua caranya juga bisa dengan mendorong kode etik atau kode of conduct dari asosiasi contohnya seperti yang sudah dilakukan oleh AFTEK, AFPI, dan AFSI untuk melakukan suatu kode etik atau ukuran-ukuran untuk memastikan keamanan data pribadi konsumen hal tersebut sudah dilakukan tahun lalu nah gimana sih cara apa sih yang ketiga yaitu juga dengan meningkatkan literasi pengguna dan konsumen saat ini kita bisa melihat bahwa concern atau kekhawatiran konsumen terhadap privasinya masih cukup lemah kita juga masih budayanya masih menerima dan kurang kritis dalam mengenai menjaga data pribadinya kita masih melihat bahwa kita masih sering mempublish kegiatan-kegiatan pribadi kita data-data pribadi kita secara bebas di sosial media hal tersebut juga memberikan kerentanan kepada keamanan data konsumen itu sendiri nah jadi rekomendasi CHIPS adalah konsumen harus diberikan akses informasi terhadap pentingnya data dan bagaimana cara konsumen melindunginya sehingga konsumen lebih awas atas iklan, SMS, telepon, dan aplikasi yang mencurigakan jadi konsumen lebih kritis akibat informasi yang sudah mereka dapatkan kedua, CHIPS juga mendorong agar konsumen lebih proaktif dalam mencari tahu mengenai hak dan kewajibannya dan mengetahui dan mengerti mekanisme mengajukan keluhan bagaimana cara mengkomunikasikan concern-consum mereka terhadap data pribadi dengan pihak swasta dengan pihak penyedia jasa maupun dengan pemerintah nah itu adalah tiga utama rekomendasi CHIPS untuk memastikan perlindungan data pribadi untuk itu saya kembalikan ke Mbak ke Mbak partisi ya, maaf oke, ya terima kasih banyak Mbak Ira atas papan singkatnya jadi tadi sebenarnya masih banyak yang dapat dilakukan yang untuk meningkatkan perlindungan data pribadi di Indonesia seperti melibatkan peran swasta meningkatkan literasi konsumen dan percepat lagi selasi RUU PDP nah langsung saja saya lanjut ke pembicara kita yang selanjutnya yaitu Bapak Muhammad Faiz Aziz Bapak Faiz ini adalah Direktur Kerjasama dan Kolaborasi di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau PSHK dan untuk Bapak Faiz jadi sudah diambil oke ya jadi Pak Faiz langsung saja ya saya lanjutkan diskusinya salah satu rekomendasi Mbak Ira dari Cips tadi itu mempercepat proses legislasi RUU Perlindungan Data Pribadi nah saat ini bagaimana kerangka hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan sementara nanti akan dilanjutkan pembahasannya kira-kira substansi apa saja yang perlu disiapkan dan diperhatikan pemerintah untuk menyiapkan rangka kebijakan perlindungan data pribadi yang kuat bagaimana Pak Faiz jadi silahkan saja mohon maaf Pak suaranya kedengeran ya untuk kalau suara Pak Aziz Pak Faiz saya enggak kedengeran untuk yang lain apakah kedengeran enggak ya iya Pak Ake-nya audionya kedengeran suaranya ya sekarang sudah oke maaf oke saya langsung saja mungkin ya mungkin ya ke persentas terkait dengan pelindungan data pribadi kami saya akan coba paparkan singkat bahkan dari kerangka regulasi ada beberapa hal mungkin yang saya akan share ya yang pertama adalah definisi dari data itu kemudian jenis data dan dimensi hukum atas data kemudian kerangka regulasinya paradigma yang berkembang serta bagaimana speknya ke depan dari sisi definisi kita mesti mungkin barangkali mempunyai pendapat sepaham atau mungkin bisa jadi berbeda-beda ya kalau dalam konteks definisi sebetulnya secara umum data pribadi menyangkut soal data personal individu dan agak jarang masuk ke rasa ranah data perusahaan definisi swartz tahun 2003 menyatakan bahwa personal data is an inherent part of an entitlement to personal information dan kemudian di EU general data progression regulations yang diterbitkan tahun 2016 dia langsung mengidentifikasikan kepada natural person which is itu dalam konteks hukum sebetulnya adalah orang perorangan kalau dalam konteks person dalam hukum sebetulnya dua ada orang perorangan dan juga badan hukum namun dalam definisi EU regulation itu jelas menunjuk pada natural person nah kemudian terkait dengan pasal 1 angka 22 di undana administrasi pendudukan ada definisi soal data pribadi yang sebetulnya sudah ada sejak tahun 2006 ya dan itu langsung menunjukkan pada data persoalan tertentu yang disimpan dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasian dan kemudian Permen Kominfo mengadopsi definisi dari undang-undang kependudukan dengan definisi yang sama nah namun di RUU yang sekarang ini agak berbeda dan mungkin mencakup yang agak lebih luas lagi tapi dalam koridor perorangan itu setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat identifikasi yang kemudian dikombinasi dengan informasi lainnya baik langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik ataupun non-elektronik dari situ sebetulnya kita bisa melihat bahwa tipe data itu tipe data yang sifatnya tradisional yang mungkin hanya paper semata atau yang mungkin kemudian bersifat elektronik seperti di slide berikut dan dari sisi pemilik sendiri data itu nanti ada soal paradigma ada yang kemudian mengatakan bahwa data itu sebetulnya milik privat tapi ada juga yang mengatakan bahwa data itu milik publik apalagi yang kemudian teragregasis dalam sebuah kumpulan data bahkan negara Amerika dan Eropa sendiri punya pandangan yang agak berbeda ada di Amerika itu dia ada satu rancangan undang-undang namanya On Your Own Data Act sekarang masih belum dikongres dan belum keluar sebagai undang-undang namun dia punya paradigma bahwa data itu data privat dan ketika kemudian dikomersialisasikan oleh sebuah perusahaan medsos keluar maka itu bisa dimonetize nah tapi dari EU EU mengatakan bahwa data ini sebetulnya adalah data publik tapi ada sifatnya privat ini mungkin konteksnya mirip kalau saya lihat rekam medis kesehatan ya bahwa berkas itu milik rumah sakit tapi isinya adalah milik pribadi ada dua pembedaan di situ dan dalam konteks di EU dia dan juga Australia kalau tidak salah dia menggunakan konsepnya broadband sorry broadcast spectrum pada dasarnya spectrum itu adalah milik negara tapi kemudian ketika ada orang yang mau akses maka dia mesti izin dulu mesti ada standar dulu dan sebagainya dan satu lagi bahwa dimensi hukum atau dimensi atas data itu sifatnya sudah cross-sectoral dan juga cross-border jadi misalnya terkait kependudukan dan kemudian KTP elektronik tentu saja ada rezim mengenai informasi dan elektronik dan kemudian rezim kependudukan ada dua sektor yang berbeda tapi kemudian saling berkombinasi dan begitu pun cross-border jikalau misalnya ternyata ada data kita yang kemudian lihat saya lah dalam zoom ini ya dan zoom itu kan seperusahaan asing kita mungkin juga melihat dalam konteks cross-border nya adalah bahwa data itu sudah bersifat transnasional ada yang diserap oleh pihak asing dan datanya milik kita dan tentu saja ketika ada sengketa akan ada mekanisme sengketa yang mungkin barangkala sifatnya transnasional pertanyaan adalah hukum apa yang digunakan jurisdiksi apa yang akan kita akan tembuk biasanya itu akan menggunakan jurisdiksi perusahaan yang perusahaan asal misalnya mungkin mas Dhani paham mas Google setahu saya ada di California dan tentu saja kalau mengajukan gugatan bisa ke sana namun dari sisi hukum perdata internasional ketika ada sebuah perusahaan kemudian membuka sebuah cabang atau kantornya di Indonesia maka bisa menggunakan prinsip yang namanya manajemen efektif dimana seseorang yang mungkin dilanggar apapun bentuknya misalnya termasuk data pribadi ataupun lain konsumen maka dia bisa mengajukan gugatan kepada pengadilan di Indonesia atau lembaga penyelesaian kata Indonesia dan satu lagi bahwa dimensi hukum tidak hanya perdata saja atau pidana tapi juga sudah masuk administrasi negara karena dan sifatnya cross-sektoral dan cross-border sudah ada dimensi internasional jadi semua dimensi hukum ini harus saling bekerjasama untuk kemudian menyembakati bagaimana pengaturan terhadap perlindungan data pribadi tidak hanya dalam konteks nasional tapi juga mengharmonisasikannya dalam konteks internasional kita ambil contoh bagaimana EU dia membuat sebuah regulasi yang berlaku untuk sejumlah negara anggotanya dan sudah pasti dia sifatnya cross-border berikutnya ini kerangka regulasi terkait data pribadi kalau tadi Mbak Irah mengatakan ada 32 undang-undang ini saya jujur saja Mbak itu saya pikir sebuah hal yang informatif dan mungkin itu mungkin baru minimal bisa jadi mungkin lebih dari situ mungkin bisa di fullscreen PPT-nya oke boleh sebentar bisa view slideshow oke tampilan seperti ini gak apa-apa masih kelihatan bisa dibesarkan sebetulnya tapi kayak gini juga gak apa-apa lebih jelas dari yang tadi oke jadi sebetulnya kalau bicara data saya ingin mengambil sudut pandangnya yang pertama adalah dari kita sejak lahir hingga kita meninggal bahwa ada data yang muncul di situ mulai dari akte kelahiran kita karena menyangkut informasi pribadi kita kemudian kita menjadi seorang anak-anak kemudian ada di situ ada soal kartu penduduk anak kita lihat bahwa punya ada undang-undang kependudukan di situ yang berlaku kemudian jaminan sosial kalau kita mendapatkan diri kepada BPJS perbankan mana kala kita membuka tabungan dalam sebuah rekening di tabang kemudian sebagai anggota peserta pendidikan sekolah di sekolah dasar SMP atau SMA ketika dewasa kita punya KTP paspor kemudian kita juga pasti punya tabungan juga punya investasi mungkin di pasar modal dan sebagainya ada data kesehatan pribadi kemudian kita sebagai konsumen misalnya kita bertantasi online dengan perusahaan marketplace begitu pun setelah kita menikah ada buku nikah yang menyangkut data pribadi kita kartu keluarga kemudian dan hal-hal lain yang sama dengan konteks kedewasaan hingga kita kemudian meninggal dan bicara soal data pribadi sebetulnya rangkaian utama atau kerangka regulasi utamanya ada di UD 45 pasal 28G ayat 1 buat tiap orang dia berhak atas pelindungan dari pribadi keluarga kehormatan martabat dan harta benda yang dibuat kuasanya dan sebagainya dan ini semua masih dalam koridor undang-undang admin sebagai yang utama menurut saya kemudian undang ITE permen kominfo tentang PDE PDP dan juga undang-undang keterlukan informasi publik dan dalam hal ini sebetulnya isu data pribadi itu muncul manakala sudah ngetrendnya transaksi elektronik dan juga internet sejak 20 tahun lebih yang lalu yang tentu saja isunya mungkin baru mencuat baru-baru ini di Indonesia dan baru ada muncul RU-nya dari sisi perlindungan dalam konteks penyelesaan sengketa keluhan sebetulnya sudah banyak juga salurannya mulai dari pelindungan konsumen secara umum kemudian sektor jasa keuangan data pribadi dalam sistem elektronik kemudian transaksi e-commerce dan tentu saja secara generik dan global adalah kepedatuan di peradilan masing-masing punya dasar hukum masing-masing jika lo misalnya dalam hal kita sebagai konsumen biasa jangan kita let's say anggap bahwa itu transaksi elektronik ya transaksi biasa maka kita bisa menggunakan mekanisme dalam dalam pelindungan konsumen dan pelindungan kita tapi dalam hal sektor jasa keuangan dalam hal misalnya uang elektronik kita ternyata tersedot saldonya sebetulnya perusahaan terkait dengan uang elektronik itu punya mekanisme internal dan makanya dalam konteks ini POJK pun sudah mengaturnya dalam POJK 1-2014 dan POJK 1-2013 kalau misalnya ternyata bisa secara internal itu silahkan saja dan tentu saja biasanya konsumen hanya mungkin barangkali kehilangan saldo 100 ribu atau 50 ribu lebih baik dia secara internal ketimbang dia datang ke pengadilan atau lembaga dispute lainnya yang akan makan waktu dan biaya dan cukup tinggi nah kemudian dipermen kominfo juga mengarahkan hal yang sama alternatif penyelesaian sesuai regulasi dan sebelumnya tentu saja apa namanya mendorong untuk penyelesaian musyawarah mufakat di transaksi e-commerce di PP80 2019 dia mendorong yang lebih advance lagi melalui online dispute resolution yang sebetulnya beberapa marketplace di luar sudah punya setelah saya ebay dulu paling besar kemudian terakhirnya ada modria.com kalau tidak salah saya lupa tapi lebih kurang seperti itu websitenya dan dia menawarkan ODR-ODR yang kemudian diselesaikan tanpa harus melalui face-to-face meeting ketika misalnya ada dispute nah kita sebetulnya sudah punya yang namanya PERMA 1 2019 tentang e-court namun ini baru dan kita belum bisa mengukur bagaimana efektivitas terkait dengan implementasinya namun bisa dikatakan dasar-dasar itu sudah ada tinggal kita mengembalikan dan mengembalikan ke depannya nanti supaya nanti ini bisa melindungi data pribadi nah ini paradigma yang berkembang yang barangkali Bapak Ibu mungkin ada yang paham juga bahwa selama ini kita memandang buat data pribadi sebagai data personal individual memang betul itu sekali dan berbagai definisi dan regulasi juga mengatakan demikian dan data pribadi kemudian sebagai properti yang lakukan-lakukan kepemilikan ini yang rezimnya akan dibawa oleh Amerika tapi hanya khusus terkait dalam konteks berhadapan dengan perusahaan sosmed dan terakhir data pribadi menjadi data publik ketika teragregasi atau berkumpul dalam sebuah kumpulan pol informasi yang ini yang kemudian dipakai oleh Uni Eropa dan juga apa namanya negara negara lain di bawah EU bagaimana sebagai ke depan dari saya pribadi sebetulnya mengarahkan bahwa Eropa DPI ini sebaiknya mengatur dengan kombinasi paradigma baik secara personal sebagai data hak milik pribadi tapi juga ada kepemilikan secara publik yang tentu saja harus diatur secara ketat ketika ada orang mau akses pengaturan mengenai lintas sektor itu harus diperhatikan pengaturan yang memperhatikan soal lintas batas dan kita mengelaborasi lebih lanjut jurisdiksi dalam penyelesaian sengketa dan jangan lupa bahwa pengaturan juga memperhatikan tautan antaregulasi internal dalam penyelesaian sengketa misalnya antara undang-undang konsumen dengan undang-undang sektor jasa keuangan karena dua-duanya bisa dipakai tergantung pilihan konsumen ke arah mana nah yang terakhir adalah pengaturan mengelaborasi soal kerjasama antaregulator nasional dengan regulator yang lain itu mungkin barangkali yang mau saya sampaikan Mbak Patricia nanti kita diskusi lebih lanjut mengenai hal-hal yang mungkin kita perlu berbiasa demikian dari saya wabillahi taufiq oliraya assalamualaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih banyak Pak Fais oke ya saya langsung saja sambungkan ke pembicara kami yang selanjutnya yaitu Mas Danny Ardianto dari Google Mas Danny Ardianto adalah public policy dan government relations manager di Google Indonesia jadi ya Mas Danny silahkan di unmute juga Mas Danny langsung saja dengan pertanyaannya tadi kalau saya boleh hubungkan Pak Fais dari PSH akan menyebutkan tentang pengaturan yang memperhatikan lintas sektor kemudian dari Mbak Ira juga sebelumnya menyebutkan pentingnya melibatkan peran swasta atau public private dialogue karena swastalah yang akan mengimplementasi kebijakan yang ada dari Google Indonesia sendiri apa yang dapat dilakukan bisnis untuk menjamin privasi dan keamanan data pengguna tanpa hukum spesifik terkait perlindungan data pribadi dan juga Mas Danny bagaimana pengaruh COVID-19 ini terhadap implementasi inisiatif Google dalam memastikan perlindungan data pengguna jadi ya dipersilakan Mas Danny mohon maaf gak gak nyala ya audionya Mas Danny tadi kita coba sudah bisa cuman sekarang sepertinya tidak nyala bagaimana sekarang masih belum kalau yang lain apakah bisa dengar oke ya boleh dicoba lagi Mas Danny oke ya mantap silahkan Mas Danny sudah terdengar ya oke baik jadi terima kasih teman-teman semua mohon maaf kalau biasa work from home mungkin nanti ada sedikit gangguan sembari saya present tapi mudah-mudahan semuanya lancar baik jadi terkait tadi topik yang disampaikan oleh Mbak Patricia coba saya share dulu screen saya oke jadi di Google sendiri oke kalau saya seperti ini nanti gak kelihatan ya oke gak apa-apa deh oke jadi Google sendiri adalah salah satu perusahaan global tentunya yang beroperasi di banyak negara dan artinya kita juga comply terhadap aturan-aturan yang ada di berbagai negara nah dengan adanya dan aspek privacy ini adalah aspek yang tentunya sangat penting tidak hanya di satu negara tapi juga di seluruh negara dan salah satu tadi juga sudah di refer oleh Pak Aziz bahwa di Uni Europa salah satunya ada GDPR dimana salah satu regulasi perlindungan data yang cukup kompleks kalau tidak yang cukup komprehensif juga dan Google juga sudah comply terhadap aspek-aspek tersebut nah tetapi ada banyak hal tentunya yang perlu kita kaji atau perlu kita lihat bagaimana implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia nah dari sisi Google Google sendiri mendidikasikan resource yang cukup besar baik dari sisi resource product maupun sumber daya manusia dimana hampir 500 orang di cross-cutting antar produk di Google yang fokus kepada privacy-privacy issues ini jauh sebelum regulasi-regulasi seperti GDPR ataupun regulasi personal data protection lainnya muncul di publik jadi menyambut tadi pertanyaan dari Mbak Patricia apa yang dilakukan Google sebagai salah satu perusahaan global jadi kita punya prinsip bahwa privacy itu bukanlah barang mewah untuk user jadi baik produk yang berbayar ataupun tidak berbayar itu semuanya sama kami mempunyai standar yang sama jadi artinya memang data akan sangat membantu untuk memberikan produk-produk dan layanan yang lebih relevan dan lebih bermanfaat untuk user tapi di saat yang sama kami juga sangat mengutamakan perlindungan data nah apa saja yang sudah dilakukan ini salah satu contoh karena bagi kami sebenarnya privacy itu bukan soal seberapa banyak atau seberapa sedikit data yang di-share kepada platform tetapi lebih kepada memberikan meaningful choice kita fokus dari privacy adalah memberikan pilihan-pilihan yang bermakna bagi user di platform kami nah artinya apa artinya kita ada dua hal satu memberikan kemudahan bagi user untuk bisa memahami apa saja yang menjadi konsekuensi dari setiap action dan sekaligus edukasi kemudian yang kedua adalah memberikan informasi tentang bagaimana user bisa memiliki kontrol memiliki kendali atas data-data pribadi yang ada di platform kami yang kemudian juga sudah diberikan kepada user untuk kemudian tetap dijaga nah ini adalah beberapa contoh fitur yang ada di Google yang mana tujuannya adalah memberikan meaningful choice kepada user jadi kita punya apa yang kita sebut privacy dan security check up jadi di semua device bisa iOS maupun Android sepanjang pokoknya klik aja di logo account masing-masing user jadi kita juga bisa langsung klik untuk kemudian bisa mereview privacy setting apa saja yang selama ini berjalan dan apabila ingin diubah juga bisa langsung hanya 1-2 klik saja nah salah satu contohnya adalah ad settings bahwa benar ad itu sangat bermanfaat untuk masing-masing user untuk mendapatkan informasi yang relevan tetapi kami juga memberikan kebebasan bagi user untuk bisa set setting ad settings-nya agar mana-mana saja data yang ingin di-share atau tidak di-share dengan platform seperti Google kemudian kami juga mempunyai fitur yang disebut Google Takeout dimana data bisa di-download semuanya dari platform Google untuk kemudian dibawa untuk berpindah ke platform yang lain misalkan nah kemudian Google juga baru-baru ini meluncurkan fitur auto-delete dimana bisa di-set variasi waktunya antara 3 sampai 18 bulan di atas 18 bulan sudah otomatis delete tapi 3 sampai 18 itu bisa diatur seberapa sering dan seberapa banyak data yang otomatis di-delete dari platform Google kemudian terakhir tentunya ini banyak yang sudah familiar bahwa incognito mode artinya bisa tidak ditelusurin bisa tidak diketahui oleh Google apa-apa yang dibuka melalui browser ataupun Google Maps dan produk produk lainnya nah ini ini adalah beberapa contoh tentang bagaimana Google juga anpa ada atau tidak ada regulasi kami juga sangat berfokus pada bagaimana memberikan edukasi dan juga pilihan yang memudahkan bagi user untuk bisa mengendalikan data pribadinya nah kemudian tentang kalau begitu bagaimana posisi Google terhadap regulasi perlindungan data pribadi kami sangat mendukung adanya aturan main ataupun regulasi yang bisa memberikan kepastian hukum atas apa-apa yang perlu dilakukan untuk melindungi data pribadi nah ada beberapa ada banyak prinsip perlindungan data yang penting dan tadi dari PSHK juga sudah sampaikan dari CIP juga sudah sampaikan mungkin saya ingin highlight tiga hal yang utama yang pertama menurut kami scope harus clear jadi personal data tadi definisinya harus jelas antara yang umum dan yang spesifik terus kemudian juga harus memberikan ruang yang reasonable untuk melakukan apa namanya pengelolaan atas jenis-jenis critical data yang terlibat di dalamnya nah kemudian yang kedua adalah prinsip transparansi bahwa seringkali kita melihat bahwa prinsip transparansi dalam pengelolaan data pribadi itu diwujudkan dalam bentuk user consent atau persetujuan dari user nah yang tidak kalah penting adalah user consent itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak kemudian membuatkan consent menjadikan consent fatig atau kelelahan kepada user untuk setiap saat kemudian melakukan user consent seperti yang sering kita temukan saat-saat ini seringkali user hanya klik accept accept saja untuk menggunakan sebuah service atau produk nah ini juga harus diwaspadai agar apa-apa yang kita lakukan itu tidak kemudian backfire kemudian tidak efektif karena as much as privacy adalah soal legal ini juga soal behavior jadi informed choice itu bisa diwujudkan dengan apabila user misalkan terus menggunakan produk atau layanan tersebut artinya ada kesepakatan bahwa user mengakui untuk terus menggunakan service tersebut walaupun tentunya tetap harus diimbangi dengan disclosure dari sisi platform ataupun pengelola data atau data prosesor bahwa apa-apa saja yang dilakukan untuk memitigasi risiko fraud ataupun penyalahgunaan data tersebut kemudian yang ketiga adalah tadi berbicara soal sanksi dan sebagainya itu tidak lepas dari definisi harms dalam artian harus ada balance antara significance of harms atau besarnya bahaya yang mungkin ditimbulkan dan juga langkah-langkah pengendalian serta sanksinya jadi yang kami lihat di beberapa negara lain masih banyak konsep bahwa harmnya itu mungkin tidak seimbang dengan sanksinya dan hal sebagainya dan juga sebaliknya jadi yang perlu dijaga di sini adalah bahwa di sini bukan hanya soal data elektronik walaupun memang banyak data digunakan dalam elektronik tapi ini juga memplikasi untuk banyak industri dan kemudian yang terakhir adalah perkembangan teknologi untuk data untuk mengolah data memberikan layanan kepada user ini sangat berkembang sangat cepat sehingga harus ada ruang agar apa yang belum diantisipasi oleh undang-undang itu tidak otomatis dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum sepanjang ada etikat baik kemudian ada upaya-upaya untuk memitigasi risiko dan memitigasi bahaya yang secara sadar dilakukan oleh platform ataupun pengelola data tadi jadi kemudian tadi ada pertanyaan bahwa bagaimana upaya penanganan covid ini apakah kemudian mengubah bagaimana pendekatan privasi diberlakukan bagi google tidak jadi google tetap memiliki pandangan yang sama bahwa solusi pada saat krisis pun juga harus mengutamakan aspek privacy atau privacy verse tadi disampaikan tentang upaya google dan apple yang saat ini sedang berjalan untuk melakukan contact tracing yang mana prinsip-prinsip privacy verse juga sangat dikedepankan disitu jadi tidak ada data yang kemudian dipindahkan ke server kami ataupun di server pemerintah untuk saat ini tergantung nanti bagaimana perkembangannya tapi intinya kami tidak punya jadi itu kan berupa beacon dan itu sudah diidentifikasi jadi tidak bisa diidentifikasi hanya berdasarkan sinyal yang ditransferkan tadi ini milik siapa kemudian ada juga community mobility report fitur dari google yang diluncurkan beberapa mili yang lalu yang intinya menggunakan prinsip yang sama dengan google maps yang bisa melihat trend keramaian ataupun banyaknya orang yang lalu-lalang di jenis-jenis tempat tertentu misalkan retail mall recreation grocery residential yang intinya memberikan informasi bagi public health officials bahwa apakah kebijakan stay at home itu berjalan dengan efektif atau tidak nah kemudian yang terakhir tadi untuk untuk menutup bahwa bagi google krisis justru menjadikan upaya kita untuk berpikir lebih keras bagaimana untuk bisa menyelesaikan permasalahan menjadi lebih helpful tanpa mengorbankan aspek privacy nah setelah dan itu pun juga kita pantau bahwa itu hanya akan ada pada saat krisis ini berlangsung jadi yang apple google contact tracing kemudian community mobility reports itu hanya sampai periode pandemi ini berakhir kemudian untuk jangka panjangnya kami tetap mengedepankan prinsip privacy dan keamanan tadi dimana kita juga mengedukasi user-user kami melalui website safety.google dimana di dalamnya berisi hal-hal yang kami kembangkan yang kami berikan kepada user untuk mengendalikan data pribadi dan juga bagi user untuk mempelajari apa-apa yang bisa mereka lakukan untuk melindungi data pribadi mereka terima kasih mungkin itu saja nanti kita jalan lagi di Q&A oke ya terima kasih banyak mas Dhani atas paparannya oke kalau begitu saya langsung lanjut aja ke pembicarakan yang selanjutnya yaitu Bapak Arief Bapak Arief Safari adalah koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi di Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN nah langsung aja Pak Arief jadi tadi kami sudah mendengarkan saran rekomendasi dari CHIPS dari PSHK dan kalau dari Google sendiri kita sudah lihat fitur-fitur yang disiapkan oleh Google selama krisis ini dan bahkan juga sebelum krisis juga data privacy menjadi sangat penting untuk Google nah kembali ke payung hukum dari kebijakan data pribadi ini Pak Arief karena rancangan undang-undang perlindungan data pribadi atau RU PDP ini belum dilegislasi dan aturan PDP tadi saya lihat masih tersebar di 32 undang-undang ya mekanisme apa yang tersedia sekarang untuk melindungi konsumen dari kejahatan terkait penyalah gunaan data konsumen dan apakah BPKN setuju jika RUU PDP segera legislasi dipersilahkan kepada Pak Arief boleh dari komisioner dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menyampaikan terkait dengan perlindungan data pribadi khususnya di masa pandemi COVID-19 saya saya akan sampaikan nanti mengenai tugas dan fungsi BPKN karena banyak sekali masyarakat yang belum mengenal siapa itu BPKN kemudian nanti akan kami sampaikan juga tantangan ekonomi digital serta usulan terkait dengan RUU PDP ini BPKN adalah merupakan satu lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 99 tenang-undang konsumen dimana lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada presiden dan punya fungsi utamanya adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan konsumen di Indonesia tugas BPKN ada beberapa bukan hanya memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah namun juga ada melakukan penelitian dan penggajian kemudian mendorong berkembangnya lembaga konsumen suadaya masyarakat menyebar luaskan informasi mengenai penelitian konsumen juga menerima penganduan dari masyarakat terkait dengan adanya insiden penelitian konsumen dan salah satu case yang menjadi perhatian kami adalah terkait dengan tantangan ekonomi digital mengapa karena terus terang saja meningkatnya penetrasi terkait dengan masalah ekonomi digital ini di Indonesia sangat luar biasa kalau kita bandingkan datanya digital user untuk mobile user khususnya di dunia itu cuma 67% penetrasinya di Indonesia sampai dengan dua yang ribatnya 133% barangkali kalau Mbak Patricia juga punya handphone mungkin dua tidak cukup satu tentunya dengan penetrasi yang begitu tinggi ini menjadi bukan hanya memberikan kemudahan tapi di lain pihak juga bisa menjadi ancaman bagi kegiatan ekonomi konvensional dan juga merupakan ujian bagi integritas perlindungan konsumen Indonesia ke depan pada bulan September tahun lalu kami berkesempatan untuk hadir di dalam international conference yang diadakan oleh G20 di Jepang dimana mereka juga sangat concern terkait dengan perlindungan konsumen di era ekonomi digital ini ada enam bahasan yang kita bahas pada kesempatan kali itu yang pertama adalah bagaimana penyesuaian kebijakan pemerintah dalam menghadapi teknologi ekonomi digital yang begitu cepat berubah kedua melakukan fokus kepada penguatan kerjasama lintas batas cross border yang ketiga kita bahas juga mengenai peningkatan dampak produk di era digital yang keempat yang menarik ini mengenai penyesuaian sengketa ini bagaimana pemulihan hak konsumen dikaitkan dengan ekonomi digital karena dengan ekonomi digital maka sembarang produk semakin meningkat dan masuk ke pelosok-pelosok tidak memungkinkan lagi penyesuaian sengketa yang dilakukan secara konvensional tadi juga sudah disampaikan bahwa mungkin kita perlu memanfaatkan teknologi baru dengan online dispute resolution yang berikutnya juga kita bahas terkait dengan konsumen berkelanjutan yang terkait dengan pencapaian target dari SDG dan yang terakhir juga kita bahas tentang konsumen rentan dalam hal ini adalah konsumen-konsumen yang anak-anak orang tua maupun masyarakat berkebutuhan khusus nah ini yang menjadi concern kita nah lalu terkait dengan masalah transformasi di ekonomi digital ini terserang kita menyadari bahwa ekonomi digital ini telah berkembang begitu cepat dan terserang aja mengganggu dan mengusik ya bukan mengganggu sih sebetulnya mengusik fundamental dari perlindungan konsumen yang ada di Indonesia nah ini yang menjadi PR kita bersama tentunya di satu pihak ekonomi digital memang memberikan manfaat namun juga kita sadari ini juga ada tantangan-tantangan yang terkait yang dihadapi dengan adanya ekonomi digital tersebut ya diantara tantangan bagi konsumen tentunya tadi adalah masalah transparansi dan kemumpuan data ya diskriminasi dan pilihan dan wabil khusus tadi dibicarakan masalah privasi dan keamanan data ya dan bagi pemerintah sendiri sebetulnya juga ada beberapa tantangan yang dihadapi yang pertama adalah terkait dengan penyusunan regulasi untuk mendukung kebutuhan perlindungan konsumen bukan hanya online tapi juga offline nah ini pemerintah mesti mengevaluasi kembali regulasi yang ada apakah cukup memadai atau tidak ya dengan adanya perubahan ekonomi digital yang begitu cepat kemudian juga mesti memelihat dan mereview apakah kompetensi daripada staff-staff pemerintah ini sudah memadai terkait dengan penguasaan teknologi digital ini karena tentunya sebagai regulator perlu memahami betul esensi daripada teknologi yang berkembang seperti sekarang ini kemudian juga perlu ditekankan tantangan bagi pemerintah terkait adanya dan perlunya kerjasama lintas disiplin dan lintas sektor karena permasalahan yang sekarang terjadi tidak bisa diselesaikan di masing-masing sektor namun perlu penjelasan yang sifatnya adalah lintas sektoral dan yang terakhir yang tidak kalah penting juga tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana melakukan pembinaan pelaku usaha dalam mendukung regulasi yang dibuat oleh pemerintah tentunya dari pihak pelaku usaha harus memiliki internal regulation yang align dan sejalan dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah baik itu juga mungkin dalam bentuk self-regulatory dan lain-lain halnya nah tentunya semakin tinggi dari keadaan yang kita hadapi di ekonomi digital ini kita sangat concern dan memerlukan pengaturan yang memadai termasuk dan terutama atas aplikasi data dan informasi yang ada dari UN Guideline tahun 2016 disebutkan bahwa isu otoritas dan jurisdiksi atas laluritas data dan informasi sangat krusial untuk memastikan integritas perlindungan konsumen ke depan dan BPKN sangat menersamai otoritas atas aset dan akses data informasi menjadi komponen yang kritis bagi upaya perlindungan konsumen ke depan saat ini kita melihat bahwa ada berbagai macam undang-undang yang sifatnya sektoral yang sudah dibuat terkait dengan PDP ini ada undang-undang admin do kemudian ada undang-undang keterbukaan informasi publik ada undang-undang ITE sudah ada PP dan permen peminfo terkait dengan PDP ada juga perdagangan elektronik PP-nya sudah dibuat oleh pihak gemedak dan oleh pihak pemerintah namun kita melihat perlu memang tetap ada satu undang-undang perlindungan data pribadi yang sifatnya adalah lintas sektoral yang bisa menanggungi dan menyelesaikan permasalahan yang sifatnya adalah lintas sektoral nah kalau kita lihat barangkali khusus nih dengan kondisi adanya pandemi COVID-19 ini ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan oleh pemerintah pertama adalah tadi terkait dengan pasien COVID-19 ini ada perlu ada perlindungan data pribadi untuk melindungi data nama alamat pasien yang positif corona riwayat penyakit dan lain sebagainya namun demikian tentunya pemerintah juga memiliki kewenangan dan juga bisa memanfaatkan big data yang ada untuk analisa wilayah yang menjadi perhatian kita semua misalnya ada zona hijau zona orange zona merah karena ini diperlukan juga oleh konsumen dan oleh masyarakat nah dengan adanya PSBB ini juga tadi disampaikan juga ya bahwa terjadi kenaikan nih lonjakan dari pemanfaatan e-commerce tentunya ini juga banyak masyarakat yang berbelanja dari rumah menggunakan media aplikasi online nah ini juga membutuhkan perlindungan data pribadi untuk melindungi data nomor telepon nama transaksi pembayaran alamat email dan lain sebagainya dan yang juga tidak kalah pentingnya dengan adanya kegiatan work from home ini tentu banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan fasilitas video conference ataupun webinar seperti kesempatan kita kali ini dan ini tentunya kepada pihak penyelenggara aplikasi video conference dan webinar harus menerapkan perlindungan data pribadi yang baik agar keamanan data-data di perangkat masing-masing peserta tidak dapat dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab nah tentunya BPKN sangat melihat kondisi-kondisi yang ada karena undang-undang perlindungan konsumen pasal 4 itu sudah menyatakan bahwa konsumen punya hak loh ada beberapa haknya diantaranya adalah hak atas kenyamanan keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa jangan sampai nanti konsumen mengkonsumsi satu produk katakan video conference tiba-tiba data pribadinya bisa disedot dan disalahgunakan oleh pihak yang lain ini adalah pelanggaran terhadap konsumen kemudian juga hak atas informasi yang benar jelas dan jujur perlu diungkapkan di depan dan juga ada hak yang dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif berikutnya adalah hak untuk didengar keluhannya apabila ada komplain perlu pelaku usaha mendengarkan apa yang menjadi komplain daripada konsumen yang terakhir apabila ada hak-hak konsumen yang dilanggar tentunya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi nah ini adalah hak-hak yang terkait dengan perlindungan data pribadi yang harus diberikan oleh pemerintah nah harapan kami tentunya dengan adanya perlindungan data pribadi ke depan ini ada beberapa hal tadi yang saya sampaikan di depan bahwa sudah ada memang undang-undang terkait perlindungan data pribadi namun sifatnya baru sektoral ada undang-undang admindu undang-undang KIP undang-undang GTE ada perdagangan musik elektronik namun sekali lagi itu sifatnya baru sektoral padahal sekarang kondisinya dengan ekonomi digital transaksi itu model bisnis itu menjadi lintas sektoral dan ini kita tidak bisa selesaikan sebagai contoh misalnya katakan seseorang membeli makanan melalui go food pada saat sampai ternyata dia keracunan lalu kita akan menggunakan aturan yang mana apakah aturan yang dipegang oleh pihak Kominfo aturan yang dipegang oleh perdagangan atau aturan yang dipegang oleh pihak badan POM terkait dari keraturan makanan tadi nah ini kan perlu ada satu platform yang sifatnya harus saling bisa menjelaskan masalah yang sifatnya sifat sektoral nah harapan kami sekali lagi tentunya RUU PDP ini bisa mengakomodir hak-hak konsumen yang saya sebutkan di depan tadi dan juga bisa mengakomodasi penyelesaian sengketanya melalui apa kalau kami misalnya di BPKN kami dari undang-undang PK ada melalui badan penyelesaian sengketa konsumen walaupun penyelesaian sengketa ini sifatnya adalah terbatas baru sampai dengan maksimum 200 juta dalam bentuk ganti ruginya dan sifatnya juga adalah memang khusus yang sifatnya adalah fisikal dan selain itu juga barangkali membutuhkan waktu yang panjang oleh karena itu tadi disampaikan harapannya barangkali perlu juga dipertimbangkan adanya penyelesaian sengketa melalui online dispute resolution ke depan walaupun sekarang sudah ada di e-courtnya yang memungkinkan namun untuk yang sifatnya pesen data atau penyelesaian sengketa konsumen ini kita masih belum memiliki payung hukum yang barangkali juga perlu dilindungi dan berikutnya kami juga mengharapkan kira-kira perlu adanya sanksi yang saya lihat di RUU sudah ada sanksi yang mengikat untuk itu juga adanya penyelesaian yang juga penting adalah yang bersifat cross-border yang tadi sampaikan oleh Bapak Es juga karena ini juga secara protokol internasionalnya ini kita belum memiliki saya pernah lontarkan isu ini pada saat rapat G20 tahun lalu dan mereka katakan belum ada kita protokol internasional untuk menyesuaikan permasalahan yang sifatnya adalah cross-border selalu permasalahannya kita selesaikan secara case by case dan kita selalu akan melihat setelah hukumnya apa yang mungkin bisa ditautkan satu dengan yang lainnya dan yang terakhir juga barangkali sekali lagi jangan sampai setelah undang-undang konsumen data pribadi jadi perlindungan data pribadi selesai lalu didiamkan begitu saja tanpa ada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat karena apa ini sangat penting agar masyarakat memahami sadar akan hak-haknya dan juga sadar kalau memang hak-haknya dilanggar mesti kemana dia melakukan penjelasan sengketanya karena dari informasi dari indeks keberanian konsumen kita dari skor 100 kita baru ada skornya 41,7 dari 7 dimensi yang diukur ada 2 dimensi yang terpendak yaitu dimensi yang pertama adalah pemahaman terhadap undang-undang perlindungan konsumen dan nilainya itu sekitar 25 dan mereka artinya apa konsumen belum sadar betul yang menjadi hak dan kewajibannya dan dimensi kedua yang juga rendah itu bahkan sekitar 17-an itu adalah perilaku pengaduan masyarakat kita betul yang disampaikan tadi sifatnya masih dreamo budaya kita masih seperti itu tapi kalau misalnya dia dilanggar harapnya ya udahlah daripada dia sibuk atau repot tanpa membuat kegiatan dia jadi terganggu udah aja dia lewatkan tidak pernah mau melakukan pengaduan padahal ini salah dan itu perlu kita sadarkan oleh karena itu sekali lagi edukasi kepada masyarakat terkait perlindungan data pribadi perlu dilakukan secara masuk oleh pemerintah agar masyarakat untuk bagaimana caranya melindungi data pribadi yang menjadi asetnya demikian barangkali yang perlu saya sampaikan pada kesempatan terima kasih terima kasih banyak Pak Arief saya lanjutkan saja ke sesi QN atau tanya jawabnya berhubung waktu kita juga terbatas jadi kita akan coba untuk memfilter pertanyaannya dan untuk para pendicara nanti mohon untuk menanggapi atau menjawab dengan singkat kalau bisa langsung saja di Q&A kita sudah ada beberapa pertanyaan saya ingin highlight pertanyaan dengan votes paling banyak sejauh ini dari Mas Dwi Ki dari DJP atau Direkturat Jenderal Pajak pertanyaan tersebut ditujukan ke Mas Dari dan Mbak Ira jadi boleh nanti langsung dijawab secara bergilir aja boleh sambil langsung dibaca ya Bapak Ibu sekalian dan para pendicara juga mengenai pertanyaannya adalah mengenai peluncuran aplikasi pelacakan jejak jadi apakah itu sebaiknya diimplementasi oleh swasta atau pemerintah jadi mungkin saya akan mulai dengan Mas Dari tanggapannya terhadap pertanyaan ini dipersilahkan oke terima kasih Mbak Patricia dan juga Mas Wiki pertanyaan sangat relevan sekali dan ini juga menunjukkan perlunya atensi terhadap lalu bagaimana mekanisme pengelolaan data antara pemerintah dan swasta karena seperti kita ketahui juga RU PDP ini kan juga skopnya kepada pemerintah juga dan juga kepada sektor swasta juga karena ini karena data-data individu juga dikolek dan juga dikelola dan harus dilindungi juga oleh pemerintah nah dari sisi Google sendiri sebenarnya kami tidak punya opini tentang siapa yang paling baik untuk mengelola data ini apakah pemerintah ataukah swasta karena sebenarnya ini akan tergantung dengan rezim perlindungan data di masing-masing negara dan yang Google diluncurkan dengan Apple itu sebenarnya sifatnya lebih di level infrastruktur jadi antara jadi kita bikin patch atau update dari sisi Android kemudian Apple juga bikin dari sisi iOS dari sisi OSnya sendiri tapi belum secara otomatis kemudian langsung keluar menjadi sebuah warning nah warning itu harus di develop oleh kalau saat ini dari sisi kemampuan scalability kami rasa dari sektor swasta yang punya kemampuan untuk kemudian bisa secara cepat bisa mewujudkan ini di secara melalui teknologi tapi bagaimana kemudian data ini digunakan nah ini butuh kesepakatan apakah kemudian pemerintah suatu negara punya apa namanya skema hukum skema perlindungan data yang memadai atau tidak nah ini akan masih akan banyak diskusi setelahnya untuk bisa menentukan apakah kemudian siapa yang bisa mengakses data ini dan ini yang perlunya mindset privacy first di pemerintah maupun swasta untuk bisa bersama-sama mewujudkan ini kalau dari sisi teknologi kami sudah membuat agar privacy first solutions dalam artian tidak bisa diidentifikasi hanya dari beacon yang ditransmit tetapi at some point di level user kan dalam hal ini kementerian kesehatan misalkan harus bisa membaca itu nah itu itu kembali ke masing-masing negara sih kalau dari saya saya banyak setuju poinnya dengan mas Dani kalau saya sih percaya bahwa kolaborasi dari pemerintah dan private sector itu penting banget jadi jika Apple dan Google saat ini memang sudah menyiapkan infrastrukturnya aplikasi yang sudah dipunyai oleh pemerintah yaitu peduli lindungi kalau tidak salah untuk tracking bisa menggunakan infrastruktur yang sudah disiapkan sehingga penggunaan geotagging atau geolocations itu tidak diperlukan lagi jadi hanya menggunakan bluetooth nah itu dia yang akan menurut saya secara bagi pengguna itu lebih baik karena itu akan mengurangi apa ya mengurangi ketidakamanan data yang atau mungkin ketidak atau mungkin kasus-kasus privasi yang dirasakan oleh pengguna jadi saya berpendapat ya setuju dengan mas Dani bahwa memang harus ada kolaborasi dan menggunakan infrastruktur dari inovasi yang sudah ada di pihak swasta gitu oke ya terima kasih banyak Mbak Ira dan Mas Dani untuk pertanyaan selanjutnya saya masih ambil pertanyaan yang di atas-atas dengan food yang banyak yaitu pertanyaan kedua dari atas Pak Laksamana Yudha Hendika untuk pertanyaan ini saya rasa bisa ditanyakan ke Pak Arief ya Pak ya dari BPKN jadi boleh sambil dibaca pertanyaannya mengenai bagaimana kita mengambil sikap ketika menjadi respon survei baik itu terkait survei politik sosial atau market research kira-kira dari sisi mereka sebagai lembaga survei juga membutuhkan data yang agregat untuk pengambilan kebijakan kira-kira bagaimana hal ini bisa ditanggapi langsung saja ke Pak Arief ya Pak baik Mbak jadi terkait dengan data-data survei tentunya selalu pada saat kita akan pengisian questionnaire mesti dilihat dulu term and condition-nya sejauh mana mereka bisa betul-betul bisa menjamin data-data yang kita ungkapkan kita sampaikan ini betul-betul bisa dilindungi karena ini yang penting sehingga kalau pada satu saat ternyata data-data kita dimanfaatkan tentu kita bisa tuntut karena sebelumnya dia mengatakan bahwa ini adalah data-data akan dilindungi oleh pihak mereka namun demikian kita juga perlu waspada sekarang ini banyak sekali pemanfaatan orang dengan mengatakan mengatasnamakan survei tapi sebetulnya dia adalah menghack data-data kita untuk keperluan-keperluan kriminal yang tidak jelas jadi kita juga harus betul-betul konsumen perlu diedukasi konsumen juga perlu cedas untuk melihat bahwa tidak semua survei itu betul ada beberapa survei yang juga mesti hati-hati dikhawatirkan justru data-datanya justru ingin dimanfaatkan untuk sesuatu yang negatif sifatnya kalau ada kejadian seperti ini tentunya diharapkan pihak konsumen jangan berdiam diri perlu melaporkan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang saya pikir seperti ke BPKN kami juga setiap menerima aduan-aduan apabila ada kekhawatiran dari konsumen bahwa ada penyalahgunaan atas penduduk pribadinya karena dalam undang-undang kami juga membolehkan ke masyarakat untuk melaporkannya itu kepada kami tapi juga tentu bisa juga ke Kementerian Lembaga sebagai penanggung jawab penyelenggara dari para sektornya misalnya kepada Kominfo dan juga KL-KL lain yang terkait kira-kira itu barangkali Mbak Patricia ya terima kasih Pak Arief selanjutnya jadi masing-masing sudah ada giliran menjawabnya pertanyaan berikutnya ada pertanyaan untuk Pak Faiz dari PSHK boleh terus di bawah pertanyaannya dari Mas Mohamad Yanwar Rizky sudah dapat mas pertanyaannya jadi mengapa Bapak mengusulkan penggunaan paradigma data pribadi itu hak pribadi dan juga kepemilikan publik apakah yang dibutuhkan saat data pribadi tersebut diperlukan untuk kepentingan publik seperti data LHKPN dan sebagainya jadi dipersilakan untuk Pak Faiz mohon maaf Pak audionya masih belum terdengar mungkin bisa diset seperti yang tadi belum belum Pak mungkin bisa pakai device yang satunya seperti settingan sebelumnya terdengar oke terima kasih Mas Mas Yanwar saya kenal sebetulnya dengan penanyaannya dan pertanyaannya cukup bagus terkait dengan konsep apa nanya data pribadi kenapa hak pribadi dan juga kepemilikan publik nah dalam konteks kepemilikan data sebetulnya kita mesti lihat dulu ya bahwa data bagaimanapun ada pemisahan dalam konteks atau konsep memilikan konten dari data adalah milik kita tapi berkasnya atau dokumennya bisa jadi itu adalah milik sebuah institusi publik seperti KTP isinya adalah milik kita nama agama tanggal lahir dan sebagainya tapi yang menerbitkan bukan kita diri kita sendiri tapi yang menerbitkan adalah lembaga disitu capil atau ke otoritas di buah kementerian dalam negeri begitu pun dengan data-data yang lainnya nah yang menarik saya coba ambil dari Amerika yang terkait dengan on your own data act yang masih dalam konsep bill atau rancangan undang sebetulnya penggagasnya dia sadar diri bahwa data itu ada unsur kepemilikan pribadinya yang sifatnya mungkin agak absolut ketika misalnya data-data yang kita unggah dalam media sosial kenapa? karena itu data data itu dari kita sendiri dan tentu saja ketika kemudian akhirnya digunakan untuk kepentingan komersial sebuah perusahaan maka usulan dari penggagasnya waktu itu adalah bagaimana memonetize data itu bahwa data itu karena bagaimanapun data itu adalah properti pribadi nah namun dalam konsep data sebagai public resource yang sudah terkumpul dalam informasi pool bahwa data itu sebetulnya adalah menggunakan konsepnya broadcast spektrumnya penyiaran bahwa frekuensi itu milik publik tapi ketika ada orang mau akses atas data tersebut maka dia tentu saja memerlukan izin dan beberapa persyaratan yang tidak bisa semua orang bisa mengakses hanya orang tentunya yang bisa mengakses itu mungkin barangkali kenapa RUPDP ini perlu menggabungkan konsep ini agar di satu sisi data kita di medsos juga terlindungi tapi di sisi lain juga sebetulnya ada data publik yang sebetulnya memang yang menerbitkan lembaga-lembaga publik tapi isinya adalah milik kita sendiri itu mungkin Mbak Patricia terima kasih banyak Pak Faiz mungkin saya akan kasih kesempatan untuk satu pertanyaan lagi ya dan pertanyaan tersebut mengenai tren laporan konsumen di BPKN pertanyaan yang cukup sederhana saya rasa sudah singkat untuk itu boleh minta tolong Pak Arief untuk menjawab sehubungan dengan kondisi COVID saat ini bagaimana tren laporan konsumen tersebut menurut BPKN baik terima kasih Mbak Patricia jadi memang tren pengaduan konsumen yang masuk ke kami di era COVID ini ada berbagai macam dan yang tanginya memang kami biasanya dari pengaduan itu ada 1.500 data tahun 2019 yang lalu data pengaduan 80%nya itu terkait dengan perumahan namun di tahun 2020 ini memang di awal-awal perumahan masih tertinggi namun ada beberapa peningkatan tren pengaduan itu terkait dengan masalah e-commerce dan juga yang belakangan malahan ada pengaduan terkait beberapa driver ojol terkait dengan masalah adanya di dalam sambutan Presiden kita menyampaikan bahwa akan ada relaksasi pembayaran kredit bermotor itu rupanya ditangkap oleh teman-teman di driver ojol pada saat mereka tetap ditagi oleh pihak financernya mereka bertanya loh kemarin kan ada informasi di sambutan Pak Presiden kok ini malahan tetap ditagi jadi hal-hal seperti itu juga yang terkait dengan e-commerce banyak juga laporannya meningkat masuk ke kami kira-kira seperti itu barangkali sekalian juga saya tadi ada menjawab pertanyaan terkait dengan definisi konsumen dan pelaku usaha di tengah praktek bisnis perusahaan teknologi yang menawarkan jasa kepada user tanpa si user membayar prestasi nah ini juga penting ini ada kejadian ada penganduan masuk ke BPKN terkait dengan konsumen ojol pada saat menggunakan ojol kemudian kecelakaan nah pada saat dia kecelakaan itu kecelakaannya sebenarnya dia jatuh kemudian tertampak ber-transjakarta nah dia pada saat kecelakaan dia meminta pertanggung jawaban kepada pihak supirnya drivernya mereka mengatakan loh ini kan saya di-hire oleh pihak ojol kita hubungi perusahaan ojol dia katakan bahwa saya bukan jasa pengangkutan orang tapi kami ini adalah hanya memberikan jasa untuk mempertemukan saja gitu sehingga mereka mengatakan kami tidak bisa pertanggung jawab untuk itu kami datang ke jasa rahaja untuk meminta barangkali ada santunan karena konsumen ini patah kaki pada saat dia meminta nanti ke jasa rahaja dia katakan oh ini kecelakaan tunggal kami tidak berhak untuk mengganti perlu hanya mendapatkan namanya kebijakan dan akhirnya diberikan kebijakan walaupun tidak memenuhi harapannya namanya itu diberikan pada saat kami info ke kemenho dikatakan bahwa ojol itu adalah bukan alat transportasi angkut umum resmi sehingga kami juga mengatakan bahwa kalau begitu ojol ini adalah ilegal tapi sekarang ini dibutuhkan oleh masyarakat dan sangat terasa oleh masyarakat manfaat adanya ojol oleh karena itu perlu dikaji ulang regulasinya apakah memang regulasi itu memang dikatakan siapa sebetulnya yang bertanggung jawab kalau seperti kasus yang ada namanya perusahaan ojol ini bertanggung jawab sampai di mana jangan sampai dikatakan perusahaan ojol ini mengatakan saya tidak bertanggung jawab karena bukan saya yang mengantarkan tapi kan dia yang set up harga artinya apa yang membuat itu sampai deal dia punya andil punya tanggung jawab sehingga dia juga mau tidak mau harus juga ikut terlibat bertanggung jawab dalam hal kalau misalnya ada konsumen yang merasa hakannya dirugikan seperti itu nah ini barangkali menjadi di PR kita memang tampaknya definisi konsumen dan pelaku usaha ke depan di dalam revisi undang-undang PK ini perlu diklarifikasi dengan lebih jauh supaya tahu maknanya nanti mana yang disebut konsumen mana yang disebut pelaku usaha dan kalau misalnya dalam kasus ekonomi digital seperti ini yang sifatnya lintas sektoral perlu bisa clear mana yang menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang terkait di dalam terima kasih Pak Arief jadi di di beberapa paparan tadi banyak banget yang mengingatkan tentang perlunya kerja sama antar sektor dalam rangka menguatkan kebijakan tentang PDP ini baik oke saya akan akhiri sesi tanya jawab ini dan dengan itu juga saya akan akhiri diskusinya semoga diskusi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan organisasi Bapak Ibu sekalian terima kasih Pak Arief Mas Dani Mbak Ira dan juga Pak Fais Cips juga mengucapkan terima kasih kepada GIZ yang sudah mendukung penyelenggaraan webinar ini tadi kita lihat sempat berapa-sekitar 66 peserta ya dan pertanyaannya juga ada 10 ini mohon maaf tidak bisa menjawab satu-satu dan sebagai informasi juga penelitian yang sedang dikerjakan oleh Mbak Ira dari Cips nanti akan segera diluncurkan ya Mbak Ira oke baik itu saja sekali lagi terima kasih semuanya semoga sehat selalu dan selamat beraktifitas terima kasih semuanya terima kasih selamat hari konsumen nasional oh iya oh iya konsumen nasional ya setiap tahun April jadi selamat hari konsumen nasional dan semoga konsumen kita ke depan lebih berdaya dan pelaku usaha kita semakin bertanggung jawab mudah-mudahan terima kasih kepada semuanya selamat menikmati